Intro Hai semuanya, salam kenal Saya Gita Galantari, Communication Specialist dan juga dosen program fokasi periklanan Universitas Indonesia Sadar gak sih berapa banyak iklan yang kita saksikan dalam satu hari Saat kita di jalan, kita melihat billboard besar Saat kita menyalakan radio di mobil, kita mendengarkan iklan Saat kita sampai di rumah dan menyalakan televisi, kita juga menyaksikan iklan di sela-sela tayangan kesayangan kita Pada saat buka majalah atau koran, kita juga pasti menemukan iklan Belum lagi kalau kita berselancar di media sosial Tentunya kita menemukan banyak iklan Wah banyak ya, iklan hampir selalu ada dalam beragam kegiatan kita sehari-hari Siapa saja sih yang beriklan? Tentunya yang pertama adalah perusahaan Perusahaan biasanya memperkenalkan produk dan jasa mereka dengan menggunakan iklan Nah, coba sekarang kalian tebak, iklan dari perusahaan apa saja kah ini? Gila, gue fokus banget nih, tolong deh Oke, karena gak punya banyak waktu nih, Buanjo ya Dia harus ke California, yuk Send back And... Ayo Head and shoulders Oi, 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 siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Mereka yang tak lelah olah pikiran mencari jalan Ucapan selamat atas kegigihan mereka Mengutahan otak agar maju terus bergerak Karena Bu... Eh, lagunya udah mau mulai ya? Iya, intinya ini untuk kalian yang selalu yakin pasti ada jalan Toilet dulu Aduh, penuhnya rumah ibu Cari hotel deh Traveloka dulu Banyak pilihan, harga jujur, bebas driver Betul sekali Selain perusahaan, lembaga sosial atau non-profit Kemudian komunitas Dan juga perorangan Bisa juga beriklan Mengapa beriklan? Iklan bisa membuat sebuah produk atau jasa Dikenal dan juga diingat oleh konsumen Sehingga menimbulkan keinginan untuk membeli Hingga akhirnya konsumen membeli produk atau jasanya Bukan hanya tujuan promosi Iklan juga bisa loh Berperan mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat Kalian tahu lagu dan games ini gak? Set fire to your hair Poke a stick at a grizzly bear Eat medicine that's out of date Use your private parts as piranha bait Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Betul sekali Dumb ways to die adalah kampanye komunikasi Yang dilakukan oleh perusahaan Metro Trains Di Melbourne, Australia Pada 16 November 2012 Iklan ini berhasil mengubah kebiasaan masyarakat Menjadi lebih hati-hati Dengan menggunakan aplikasi games Poster Lagu atau jingle Dan juga berbagai konten di media sosial Dan juga radio Membuat kampanye ini berhasil menurunkan angka kecelakaan di sekitar area kereta api Kampanye ini menarik perhatian dunia Dan meraih banyak penghargaan Kampanye ini telah ditonton ratusan juta orang dalam dua pekan pertama kampanye ini diluncurkan Kebiasaan baik lainnya yang dihasilkan dari kampanye iklan adalah Earth Hour Yang pertama kali diadakan di Sydney pada tahun 2007 Oleh WWF dan perusahaan periklanannya Earth Hour berhasil membuat masyarakat Sydney mematikan lampu setiap tanggal 28 Maret Selama 1 jam dari jam 8.30 sampai 9.30 malam Kini Earth Hour dirayakan di seluruh penjuru dunia Sesuai dengan zona waktu masing-masing Bahkan bangunan-bangunan terkenal di dunia Seperti Benara Eiffel di Perancis The United Nations di New York Cathedral Saint Basil di Moscow Dan bangunan lainnya Ikut mematikan lampu selama 1 jam Sehingga wilayah di bumi satu per satu Mengurangi polusi cahaya pada gilirannya Earth Hour masih terus dilakukan untuk terus mengajak masyarakat melawan perubahan iklim Dan agar kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dalam keseharian kita Wah dampak dari sebuah iklan sangatlah luas ya Bukan hanya untuk penjualan atau promosi sebuah produk atau jasa Tapi juga bisa hingga mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat secara luas Semoga setelah menonton video ini Kalian menjadi lebih kenal dengan iklan Apabila video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!